Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di Jalan Bujana Pada kesempatan ini Ibu akan mengajak anak-anak Untuk membahas soal-soal Di buku PR Interaktif Matematika Kelas 10 A Intan Pariwara Kita sudah sampai di Assessment tengah semester Bagian urean Langsung saja kita pergi ke soalnya Soal nomor 1 Diketahui Fx sama dengan X per X-1 Dan Gx sama dengan 2x-1 Per X plus 3 Tentukan hasil operasi ajabar fungsi F plus Gx Dan daerah asalnya Penyelesaiannya Untuk yang A F plus Gx Sama dengan Fx plus Gx Sama dengan X plus X per X-1 Ditambah 2x-1 Per X plus 3 Kita samakan penyebutnya Menjadi X-1 Kali X plus 3 Sama dengan Ini kita kalikan dengan X plus 3 Dikalikan silang Seperti ini X kali X plus 3 Per X-1 Kali X plus 3 Ditambah X-1 Kalau yang ini Dikalikan X-1 X-1 Kali 2 X-1 Per X-1 Kali X plus 3 Selanjutnya Sama dengan Ini kita kalikan X kali X X kuadrat Plus X kali 3 Adalah 3 X Per Ini kita jabarkan Sehingga menghasilkan X kuadrat Plus 2 X Min 3 Yang ini juga Kita jabarkan Menggunakan Sifat distributif Hasilnya adalah 2 X kuadrat Min 3 X Plus 1 Per X kuadrat Plus 2 X Min 3 Sama dengan X kuadrat Plus 2 X kuadrat Adalah 3 X kuadrat 3 X Min 3 X Adalah 0 Plus 1 Per X kuadrat Plus 2 X Min 3 Jadi F F plus G X Sama dengan 3 X kuadrat Plus 1 Per X kuadrat Plus 2 X Min 3 Untuk yang B Daerah asal F X Sama dengan X Per X Min 1 Adalah DF Sama dengan X Sedemikian hingga Dimana X tidak Sama dengan 1 Penyebutnya Tidak boleh Sama dengan 1 X Elemen Bilangan Real Selanjutnya Untuk daerah Asal G X Sama dengan 2 X Min 1 Adalah DG Sama dengan X Sedemikian hingga Dimana X Tidak sama Dengan Negatif 3 Ini Penyebutnya Tidak sama Dengan Negatif 3 X Elemen Real Selanjutnya Daerah asal F plus G X Atau DF plus G Adalah DF Irisan DG Kita Iriskan Sama dengan X Sedemikian hingga Dimana X Tidak sama Dengan 1 X Elemen R Irisan X Sedemikian hingga Dimana X Tidak sama Dengan Min 3 X Elemen R Sama dengan X Sedemikian hingga Dimana X Tidak sama Dengan Negatif 3 X Tidak sama Dengan 1 X Elemen R Jadi Daerah asal F plus G X Adalah X Sedemikian hingga Dimana X Tidak sama Dengan Negatif 3 X Tidak sama Dengan 1 X Elemen R Ini untuk Jawaban Nomor 1 Yang B Anak Selanjutnya Untuk Soal Nomor 2 Diketahui Fungsi F X Sama Dengan X Plus 3 Dan G X Sama Dengan X Kuadrat Minima X Plus 1 Tentukan Komposisi F Bundaran G X Jawaban Penyelesaiannya F Bundaran G X Sama Dengan F G X Sama Dengan F G X Yaitu X Kuadrat Minima X Plus 1 G X Ini kita Masukkan Ke Fungsi X Sama Dengan X Kuadrat Minima X Plus 1 Plus 3 Sama Dengan X Kuadrat Min 4 X Plus 4 1 Tambah 3 Adalah 4 Jadi F Bundaran G X Sama Dengan Kuadrat Min 4 X Plus 4 Lanjutnya Untuk soal Nomor 3 Diketahui F X Sama Dengan X Kuadrat Plus 4 X Min 5 Dengan G X Sama Dengan A X Plus 1 Jika G Bundaran F Min 1 Maka Min 15 Tentukan Nilai A Kita Mencari Nilai A Penyelesaiannya G Bundaran F X Sama Dengan G F X Sama Dengan G F X Yaitu X Kuadrat Plus 4 X Min 5 F X Kita Masukkan Ke G Sama Dengan G Adalah A X Plus 1 Maka A X Kuadrat Plus 4 X Min 5 Plus 1 Sama Ini Untuk G Bundaran F X G Bundaran F Min 1 Sama Dengan 15 Maka Kita Masukkan Min 1 Ini Ke G Bundaran F X Yang Tadi X Diganti Dengan Min 1 Sehingga A Kali Min 1 Kuadrat Ditambah 4 Kali Min 1 Dikurang 5 Plus 1 Sama Dengan Min 15 A Kurung Buka Min 1 Kuadrat 1 Dikurangi 4 Kali Min 1 Min Min 5 Kurung Tutup Ditambah 1 Sama Dengan Min 15 Selanjutnya 1 Min 4 Min 5 Adalah Min 8 Min 8 Kali A Adalah Min 8 A Plus 1 Sama Min 15 Satunya Kita Pindah Ke Kanan Jadinya Min 1 Sehingga Min 8 A Sama Min 16 A A Sama Dengan Min 16 Dibagi Min 8 Sama Dengan 2 Jadi Nilai A Adalah 2 Selanjutnya Untuk Soal Nomor 4 Diketahui Fx Sama Dengan 7 X Plus 6 Dan Gx Sama Dengan 2 X Per X Plus 2 X Tidak Sama Dengan Min 2 Yang A Tentukan Rumus F Inverse X Dan G Inverse X B Tentukan Rumus F F Bundaran G Inverse X Kita Hitung Yang A Dulu F X Sama Dengan 7 X Plus 6 Misalkan Y Sama Dengan F X Sama Dengan 7 X Plus 6 Maka Y F Kita Ganti Y Sama Dengan 7 X Plus 6 Kita Kalikan Kita Pindah Y Ke Kiri Kita Pindah Supaya Dilihat Estetis Sehingga 7 X Sama Dengan Y Min 6 6 Pindah Kiri Jadinya Min 6 X Sama Dengan Y Min 6 Per 7 F Y Sama Dengan Y Min 6 Per 7 F X Sama Dengan X Min 6 Per 7 Selanjutnya Misalkan Y Sama Dengan GX Sedangkan GX Sama Dengan 2X Per X Plus 2 GX Kita Ganti Y Y Sama Dengan 2X Per X Plus 2 Kita Kalikan Silang Y Kali X Plus 2 Sama Dengan 2X X Y Plus 2Y Sama Dengan 2X X Kita Pindah Jadinya 2X Min 2X Min X Y Sama Dengan 2Y Kita Keluarkan X Sehingga Menghasilkan X Kali 2 Min Y Sama Dengan 2Y X Sama Dengan 2Y Per 2 Min Y Jadi G Inverse Y Sama Dengan 2Y Per 2 Min Y G Inverse X Sama Dengan 2X Per 2 Min X Jadi F Inverse X Sama Dengan X Min 6 Per 7 Dan G Inverse X Sama Dengan 2X Per 2 Min X Ini Untuk Yang Yang B 2X 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 Min 2X Sama dengan ini kita kalikan 2 Berarti 2x min 12 per 7 Per 14 Ini kita samakan penyebutnya Karena 2 min Berarti ini kita samakan penyebutnya menjadi 7 Berarti 2 kali 7 adalah 14 Min x plus 6 Min ketemu min kan plus 6 Per 7 Ini 7 nya bisa kita sederhanakan Bisa kita coret Sehingga menghasilkan 2x min 12 per 20 min x Jadi f inverse x sama dengan x min 6 Ini yang tadi ya Jadi ini tidak usah F bundaran g inverse x nya adalah 2x min 12 per 20 min x Ini untuk jawaban yang B Lanjutnya untuk soal nomor 5 Diketahui f inverse x sama dengan x min 3 per 5 Dan gx sama dengan x min 6 per 3x plus 1 Dimana x tidak sama dengan 1 per 3 ya Tentukan rumus g bundaran f inverse x Penyelesaiannya Misalkan y sama dengan gx ya Y sama dengan x min 6 Per 3x plus 1 Kita kalikan silang Jadinya y kali 3x plus 1 Sama dengan x min 6 3xy plus y sama dengan x min 6 X nya kita pindah ke kiri Sehingga menghasilkan 3xy min x sama dengan min x min 6 Kita keluarkan ini x nya ya Karena mempunyai variable x X kali 3y min 1 Sama dengan min y min 6 X sama dengan min y min 6 Per 3y min 1 G inverse y sama dengan min y min 6 Per 3y min 1 G inverse x sama dengan min x min 6 Per 3x min 1 Dimana x tidak sama dengan 1 per 3 Selanjutnya untuk g bundaran f inverse x Sama dengan f inverse bundaran g inverse x Sama dengan f inverse g inverse x Sama dengan f inverse g inverse x nya Kita tulis ya Min x min 6 per 3x min 1 Lalu ini kita masukkan ke f inverse x nya yang ini ya X min 3 per 5 Sehingga min x min 6 per 3x min 1 Dikurangi 3 per 5 Kita samakan penyebutnya Ini menjadi 3x min 1 Sehingga menjadi 3x min 6 per 3x min 1 Ini juga kita samakan penyebutnya menjadi 3x min 1 Ini juga kita samakan penyebutnya menjadi 3x min 1 Maka yang atas juga dikalikan dengan 3x min 1 Sehingga 3 kali 3x min 1 per 3x min 1 Per 5 ya Sama dengan Sama dengan ini menjadi Ini min x min 6 min 3 kali 3x adalah 9x 3 kali min 1 min 3 per Nah ini menjadi 5 kali 3x min 1 Nah ini menjadi 5 kali 3x min 1 ya Penyebut kali penyebutnya Sama dengan Min x min 9x berarti min 10x ya Min 6 min ketemu min ini jadinya plus 3 Min 6 plus 3 jadinya min 3 per 5 kali 3x 15x 5 kali min 1 adalah min 5 ya Jadi rumus G bunderan F inverse X Sama dengan min 10x min 3 per 15x min 5 Dimana X tidak sama dengan 1 per 3 ya 1 per 3 ini dari ini Penyebutnya ini 15x min 15 Ini jika 5nya dipindah ke ruas kanan kan 5 15x sama dengan 5x Maka 5 per 15 jika disederhanakan menjadi 1 per 3 Demikian penjelasan untuk asesmen Tengah semester urean nomor 1 sampai 5 Semoga bermanfaat Dan jika ada kesalahan ibu dalam menghitung Tolong dikoreksi di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh